Gila lo umur 1 tahun udah punya karya sekeren ini Ini video yang spesial banget Karena hari ini gue bakal ngajakin lo Buat ketemu kolektor paling muda yang pernah gue tau Dan bukan cuma itu, karyanya banyak banget Bahkan sampai satu gedung Jadi enjoy terus Feris terbaru kita yaitu Grebek Collector Dimana gue bakal ngajakin lo Ketemu kolektor-kolektor hebat dari Indonesia Kita temuin kolektornya by the way Lo bisa ngeliat Liftnya aja udah keren banget Artistik banget Nah ini dia nih kolektornya Halo bro Akhirnya ketemu lagi kita Bro ini banyak banget Orang-orang yang penasaran Gimana sih bisa koleksi karya Nah lo bisa koleksi karya dari umur sangat muda banget Boleh gak kasih tau gue gimana caranya Lo umur setahun bisa koleksi kiki segera Nah itu hadiah ulang tahun sebenernya Dari ibu dan bapak saya Jadi dari satu segi mungkin Saya ngeliatnya mikirnya agak jelas loh Saya maunya dibeliin mainan begini Malah dikasih lukisan Tapi alhamdulillah sekarang kalo ngeliat ke belakang Saya malah bahagia Karena dari awal sih tuh udah di introduce kepada hal-hal yang bermakna dan bermanfaat lah untuk kedepannya ya kan Emang kalo boleh tau sendiri dari total tuh ada berapa karya sih lo koleksi Di STR Gallery Warga saya lebih tepatnya ya ibu bapak saya Kami mengoleksi mungkin 300 lebih karya Di gedung ini ada sekitar 120 Karyanya siapa aja bro kalo boleh tau Wah ada banyak itu ada Otojaya Masus SD, Abas, Suwaji, Kriyono, Nyoman Banyak banget Waduh Jadi bener-bener diversified dia banyak Yes Tapi gue juga ngeliat kayaknya pak Kriyono banyak banget disini Betul Betul Paling banyak Kriyono dan Nyoman Kriyono aja kita punya 100 lebih Wow Iya iya Apa tentang pak Kriyono yang bikin lo interesting bro Nah jadi sebenernya kalo dari segi history Karena keluarga kami punya apa namanya relationship yang sangat dekat sama pak Kriyono Itu dari segi history ya Kalo dari segi artnya Saya sukanya itu gimana ya Bisa dibilang bukan mainstream tapi apa ya Appeal to the large audience gitu loh Kan ada beberapa lukisan yang mungkin sebenernya bagus tapi Dari segi estetik mungkin kurang enak dilihat dan hanya bisa dipajang di tempat-tempat tertentu Dan emang gue sendiri pun ngeliat kayaknya emang karya pak Kriyono itu Cocok banget buat ditaruh di hotel-hotel sih Betul bro dan bukan hanya di hotel tapi di rumah itu juga sangat bagus ya Karena estetiknya itu sangat open Dan estetik yang lumayan mainstream juga yang cocok untuk dipajang di dimanapun sih ya kan Karena itu buat pintu masuk kolektor itu juga sangat bagus Dari kolektor yang high-end itu bisa juga Tapi buat kolektor-kolektor yang muda yang mau pertama Taking the first steps into collection and the art world itu juga bagus banget kalo buat Kriyono Mau jadi kolektor itu kan you need to start from somewhere kan Betul, buat saya juga kebayang pasti orang ngeliat lukisan-lukisan kan quite intimidating kan Saya mulainya dari mana ya kan Nah ini Kriyono sebenernya salah satu first step yang bagus untuk kolektor Ini kita juga lagi ada pameran by the way Pas banget timing lu Kalau mau liat ayo mari mari Cocok banget gue suka ngeliat yang cakep-cakep Nah itu dia Bro bro Tapi sebelumnya nih gue dari tadi agak salah fokus sama di belakang nih ada banyak foto Yes betul Ini nyokap berarti ya? Iya betul-betul itu foto nyokap saya sama Kriyono kan tadi saya cerita historinya sangat dekat Udah kayak seperti kekeluargaan Tapi bukan hanya sama Kriyono tapi sama pelukis-pelukis lain Ibu saya juga kenal dekat Nah ini bisa dilihat juga ini di atas kanan Itu foto ibu saya dengan Sujiwo Tejo Oke Mbak Tejo Mas Bila kenal juga kan Iya itu waktu itu ibu saya lagi nulis buku Dibantu sama Pak Tejo juga kan mereka dua-duanya Semangat sekali Iya betul budaya on apalagi di wayang kan Mbak Tejo nya kan sempet dalang kan Iya Kalau ibu saya lebih ke penulis dan filsafat wayang Itu di barisan yang tengah juga keliatan itu Pak Jehan lagi ngelukis ibu saya Di rumahnya juga itu ya? Iya di studionya yang di Bandung Itu terkenal itu Iya Nah sama foto sama almarhum bapak saya juga itu yang di sebelah kanan Di bawah kiri itu sama Nyoman Nyoman Gunarsep Emang butuh kita kolektor-kolektor yang tapi juga aware terhadap Itu dia Betul 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 Ada beberapa foto dan dokumentasi ya Ini yang pertama ada foto Pak Kriyono lagi ngelukis ibu saya Itu keliatan banget nih mirip kan Dan ini ibu disitu Iya betul 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 Dan itu diatasnya ada juga foto Pak Kriyono lagi ngelukis bapak saya Nah ini di rumah saya yang di Pondok Indah Ini berarti juga rumah di belakang ya? Betul betul Di atas kiri itu ibu saya foto sama Pak Kriyono di galerinya Di galeri STR Di belakangnya itu keliatan tuh ada lukisannya Jehan Dan ada lukisannya Pak Popo Iskandar juga Itu termasuk? Ada di galeri Wah kita ntar bakal bisa lihat Oh boleh banget boleh banget Ini loh Nah ini yang paling mantap memang Ini apa sih? Betul betul Ini salah satu lukisan yang paling spesial buat saya Ini yang tadi kita bahas Lukisan yang pertama saya pernah punya ya Ini lukisannya Ada juga nanti saya tunjukin Tapi gak saya pajang di pameran Karena nanti banyak peminat dan itu not for sale Ayo guys ntar kita bakal lihat Karya yang paling spesialnya juga Gila keren banget ini sih bro Wah Masya Allah Maksudnya karya-karyanya unik-unik Terus juga Yang tadi gue bilang Vibrant enak dirinya Dan Straight upnya juga menawan banget buat sali pameran Terima kasih Bro Tapi kalau dari lo sendiri Paling favorit itu karya yang mana bro? Kriyono kita ada 100 lebih untuk milih Satu atau dua agak susah ya Tapi ada sih Ada tiga favorit saya Yang pertama ini Flying Elephant Nah ini nih disini nih Bisa kita lihat Salah satu favorit Malah mungkin ini nomor satu paling favorit gue bro Kenapa bro? Kenapa dengan lukisan yang ini? Nah ini judulnya Kriyono The Flying Elephant Si Gajah Terbang Ini menurut saya objeknya lumayan unik ya Biasanya kan Kriyono ngelukis either still life atau Apa namanya? Wildlife Kayak binatang-binatang Atau dancer Tapi ini lumayan out of the box Dan keliatan sekali imajinasinya Sangat berlari-lari ya Warnanya pun pink Jadi kayak nyantrong banget gitu loh Pop Betul Itu dia Dan ini terbukti bukan hanya saya doang Yang sangat suka dengan lukisan ini Tapi Pak Kriyono sendiri Menganggap lukisan ini Sangat spesial Nah itu terbukti disini Buku yang diterbitkan oleh beliau Kriyono The Flying Elephant Nah itu dipilih buat cover bukunya Bahkan namanya pun The Flying Elephant Iya betul Ini guys gue kasih tau sama lo ya Kalau karya udah ditaruh di buku itu karya biasanya spesial Apalagi dijadiin cover nih Gila Lo punya satu karya yang Betul-betul Ini udah the centerpiece lah Kalau buat Kriyono ini Oke bro ini yang kedua Yang salah satu lukisan favorit gue dari Kriyono Gila Yang ini bro Iya Wasn't expecting sih Maksudnya Ya agak normal ya kesannya ya Apa nih Tunggu-tunggu nih Pasti ada cerita Betul Jangan bilang ini rumah lo lagi Betul bro 100% Ini villa gue yang di puncak Jadi di salah satu parent company-nya STR Art Gallery Itu ada yang namanya STR Property Kita bergerak di bidang property Seperti penyewaan dan penjualan villa juga ya kan Ini salah satunya yang di puncak Oke Nah ini ceritanya Jadi sebenernya di tahun 1999 itu Kriyono lagi mengalami apa ya Ya kesusahan lah di dalam hidupnya kan Disitu sama ibu saya Karena mereka sudah sahabatan dan teman dekat juga Difasilitasi dengan Apa bisa dikatakan studio ya Intinya lokasi atau tempat dimana dia bisa Far away from all the troubles lah ya kan Far away from the stress Difasilitasi juga dengan alat lukis Dan nah ini dia tempatnya Villa saya di puncak Jadi emang itu tempat stress reliefnya Betul Dan dia itu bisa sampe berbulan-bulan disitu Sebulan, dua bulan, tiga bulan Ngelukis, ngelukis aja Bener-bener gak ada distraction dari luar lah Dia dapet inspirasi dan bisa membuang inspirasi itu kepada kanvas Biasanya kan seniman itu kalau lagi drop-dropnya itu kan Dimana dia bikin karya itu Yang terbaik malah kan Betul Itu kadang seniman same like musisi juga ya Mereka mengeluarkan karya-karya terbaiknya itu pas lagi mengalami Hardship in life gitu loh Karena inspirasinya jadi banyak dan Emosinya semua bisa dikeluarkan kepada karyanya Nah ini bisa kita lihat juga Bukan hanya yang ini Tapi banyak lukisan-lukisan Kriyono yang bagus itu Di tahun 99 itu ditulis disini Lokasinya kan biasanya ditulis Judul, nama, lokasi sama tahun Nah ini lokasinya Tugu Puncak Ada beberapa lukisan juga dari Kriyono yang tulisannya Tugu Puncak Itu berarti dia lukis di vila saya Betul Ini dia tempat Nah ini nih Betul Yang emang relation between seniman dan kolektor itu harus Ini salah satu contoh yang harus kita jaga sampe buat generasi muda sekarang sih Harus Biar gak ada disconnect antara The business aspect tapi the social aspectnya juga gitu loh Setuju banget Betul Oke dan Di atas itu juga One of the reasons why ini spesial banget buat saya Karena dulu bukan hanya di rumah ibu Tapi di vila ini pun saya sering ditemukan dengan Pak Kriyono Itu umur berapa ya mas berarti? Waktu itu saya masih umur 3-4 tahun saja sudah kenal sama Pak Kriyono Itu tahun 99 berarti mas Brandon sekarang pun masih muda ya? Iya saya 26 tahun sekarang Waduh Iya 26 tahun tapi udah bisa bikin satu event sekeren ini dengan koleksi yang luar biasa juga Alhamdulillah terima kasih Saya didukung oleh banyak orang Tentunya bukan hanya saya sendiri ya Tapi ya menarik mas betul Dari bawah sampe atas di STR Gallery ini kita lumayan anak-anak muda semua Bukan hanya saya sebagai art director Tapi kuratornya pun anak muda juga Waduh Iya Mungkin mas Bill kenal Nanti saya kenalin sama beliau ya Boleh boleh mas Nah ini dia Mas Rizky Halo mas Bill perkenalkan saya Rizky Kebetulan saya kurator di pameran Kriyono yang dihewat sama mas Brandon Oke nice to meet you mas Rizky Nah mantap ini kayaknya kalian udah cocok deh Saya nemuin tamu dulu ya gak apa-apa ya Ini kesempatan yang menarik banget Kita bisa ngobrol sama kurator muda yang juga bertugas di Museum Barley Pak Barley adalah seorang seniman senior yang punya intek besar di dunia seni Indonesia Ayo langsung kita bahas aja karya dan histori dari mata kurator Sebetulnya banyak aspek yang pengen saya soroti dari karya Kriyono Pertama yang ingin saya soroti adalah aspek visual mas Kalau kita lihat ini dari tema figur aja ya Kenapa sih ini rupanya seperti ini dengan warna yang abu-abu seperti batu Ini kan sebetulnya tidak mempresentasikan warna kulit manusia ya Nah sebetulnya aspek visual dari si figur ini Dia mengambil dari aspek rupa patung-patung peninggalan zaman Nusantara Jadi Kriyono itu mengkombinasi suatu karya seni peninggalan leluhur kita Kerajaan Nusantara yang dia tuangkan kepada karyanya dia Yang termasuk ke dalam seni rupa modern atau seni lukis Nah makanya kalau kita lihat mukanya kenapa hidungnya seperti ini Itu sebetulnya bukan semata-mata imajinasi Kriyono Tetapi Kriyono sudah memikirkan bagaimana dia menggabungkan suatu karya seni peninggalan masa lalu dengan karya seni modern Waduh jadi emang sebenarnya secara filosofikal cukup dalam sekali ya mas Betul sekali Kalau dari mas Rizky sendiri ini kan karya banyak juga Favoritnya mas Rizky dari mata kuratorial yang mana mas? Saya punya tiga ya Itu gak hanya menyangkut aspek bentuk tetapi juga menyangkut filosofi dan esensi Mari saya tunjukkan Nah ini salah satu karya favorit saya juga mas Bill Nih kita bisa lihat disini ada objek wayang yang eksplisit digambarkan oleh seorang Kriyono Dimana Kriyono itu jarang dan mungkin kalau mas Bill pernah lihat karya Kriyono di tempat lain Gak ada yang dia melukiskan sosok wayang secara eksplisit Ini kan kalau kita bisa dilihat ini adalah figur dari wayang kulit ya mas ya Dia sangat memikirkan kenapa dia memasukkan objek wayang ke lukisan ini Karena yang saya tahu lukisan ini dikerjakan spesial untuk Ibu Sri Karena Ibu Sri sendiri merupakan seorang yang sangat concern terhadap kesenian wayang Bahkan dia pernah jadi kepala persatuan dalam senawagi Nah makanya dia membuatkan khusus untuk Ibu Sri yang sangat concern dan peduli terhadap kesenian wayang mas Bill Keren banget deh Dengan ada sedikit unsur barong di belakangnya gitu Ini kombinasi dari antar objek ini menjadikan suatu harmoni yang eye catching gitu Jadi ini salah satu karya yang bisa dibilang rare banget deh Betul karena ada sosok wayang di dalamnya Nah selain ini ada apa lagi mas yang menarik? Ada satu lagi saya tunjukkan ya mas mari Nah yang kedua ini mas Bill My Friends dengan gambar-gambar topeng Ini ada suatu unsur satir sebetulnya Dimana di depan dia mereka selalu memakai topeng Atau bisa jadi ini adalah satu orang tetapi dengan banyak topeng Tergantung situasi dengan siapa dia berhadapan gitu Meaningful banget ya menurut saya Emang karya Kryono ini bukan cuma meaningful Tapi emang menarik buat banyak orang Kayak contohnya karya topeng yang baru aja kita bahas tadi Itu udah di koleksi sama salah satu kolektor Ford Foundation Yaitu adalah grup legendaris pembuat mobil Ford Motor Dan juga buat kalian yang mau mengkoleksi karya-karya yang ada di STR Gallery Bisa langsung aja DM di Instagramnya Ataupun langsung dateng ke STR Gallery Yang semua detailnya udah gue taruh di description di bawah Berikutnya ada barongnya mas Ini menyangkut masalah teknis mas Bill Kalau kita bisa perhatikan goresan-goresan yang tertuang dalam karya ini Terlihat sangat spontan dengan detail yang begitu sempurna Salah satu yang aku perhatiin ya Dia bisa menggambarkan sesuatu yang kompleks Men-disimplify tapi dengan warna yang masih colorful Tapi gak nyakitin mata Nah betul Tujuan dari pameran ini sendiri sebenernya itu apa sih? Sebetulnya kita gak bisa memungkiri ya mas Berniaga sebetulnya Tapi perlu digaris bawahi mas Bill Kita disini niaga gak hanya sekedar niaga Untuk memberikan kesempatan untuk memiliki dan mengapresiasi karya Kriyono Mendapat amanah dari mas Brandon dan ibunya Bahwa mengeluarkan karya itu Sebisa mungkin orang yang mengambil karya itu Tidak hanya tertarik dalam sisi visualnya Jadi kita menjelaskan karya dari sisi esensi filosofi dan histori mas Bill Selain Kriyono ternyata Brandon punya karya-karya seniman lain yang menarik banget Dan lo harus ngeliat karya apa aja yang dia punyain Wah mas gila ini banyak seniman keren lainnya juga di mas Betul betul ini ruangan ya keluarga saya lah Mas boleh pamit ngeliat silahkan 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 Waduh ini salah satu seniman Ini keren sih ini kakaknya Pak Basuki Abdullah Tujono Abdullah Oh sama ada Pak Popo juga ya Betul betul Popo Iskadar Gila koleksinya parah Pak Jehan juga ada disini Ini by the way Ini yang menarik nih ada Pak Abbas Alibasha sama Pak Popo Mereka berdua adalah seniman pejuang di jaman perjuangan Indonesia Betul betul bro dan itu salah satu alasannya Kenapa kita pajang disini disebelah foto bapak saya pas waktu dinas Nah bapak saya sebenernya backgroundnya itu di militer Lebih tepatnya Angkatan Udara Beliau Mars Kalmuda TNI Tapi militer ke seni Ini something yang unik kan Tapi sebenernya ada kaitannya bro Dan di western art pun banyak lukisan-lukisan yang terkenal itu Lukisan yang menggambarkan misalnya Civil War Atau The Revolutionary War di Amerika Jadi ada kaitan yang sangat interconnected Between perang dan lukisan dan art juga Silahkan masuk bro Wah gila Jadi ini lukisan pertama lo bro Iya betul ini dia Keren banget sih Gila lo umur satu tahun udah punya karya sekeren ini So lucky Sebenernya ini karya tuh tentang apa sih bro Nah oke bro ini lukisan pertama gue Yang mengintroduce gue ke dunia seni Dalam usia satu tahun bro Ini hadiah dari nyokap dan bokap gue Dalam usia satu tahun Gue udah mulai terjun ke dunia seni Ini dia lukisannya yang pertama Nah kenapa gajah? Jadi gajahnya sebenernya mempunyai simbolisme yang sangat bermakna bro Gajah ini mirip manusia Kenapa? Karena memorinya dari semua binatang itu salah satu yang paling bagus itu gajah Dan mereka mempunyai empati juga bro Dan karena itu sense of community dan sense of kekeluargaan ya Dalam koloni of gajah itu sangat-sangat petar Maka di sini dijudulkan oleh Pak Kriono Simbol kerukunan dalam keluarga bahagia Nah menurut gue itu cocok banget hadiah buat anak usia satu tahun ya Dan kekeluargaan yang untuk menjaga kekeluargaan yang sangat baik Emang kalau ngomongin masalah lukisan ini Bisa jadi salah satu investasi jangka panjang Bukan cuma secara finansial tapi secara emosional Betul bro setuju Dan bukan cuma itu ya Tapi dari segi sosial juga Nah dari pameran kemarin ini Gue udah nemuin banyak networking dan connection baru ya Ini penting buat jaga silaturahmi Nah contohnya salah satu buyer gue yang di Bali Nanti pas April gue ada kerjaan lain nih di Bali Dia ngajak dinner sama gue Jadi insya Allah nanti gue temuin Siapa tau bisa jadi teman atau bisnis partner lagi ke depannya ya kan Waduh keren banget Emang paling penting sih silaturahmi dari lukisan bisa bawa kemana-mana ya Kemana-mana betul Nah karena itu juga gue mau ngenalin anak gue ke dunia seni bro Oh ini jadi lukisan buat anak lo ya bro Nah ini hadiah dari Mbah Tejo Pas ulang tahun anak gue 3 tahun bro Nah emang ini juga Mbah Tejo ya bro Iya kami mempunyai beberapa karya dari Mbah Tejo Kalau yang ini hadiah untuk bapak saya Oke emang keren banget Mbah Tejo ini salah satu seniman yang sangat puitis Ini ada beberapa gambar wayang Dan juga part-part dari rumah keagamaan yang berbeda-beda Jadi emang keluarga tuh deket banget ya sama Mbah Tejo berarti Bahkan saking dekatnya ini autobiografi dari nyokap gue Yang nulis ini Mbah Tejo bro Bisa dilihat Dan ini biografi bokap gue Covernya ini lukisan karya Mbah Tejo juga Gila lukisan Mbah Tejo jadi coverage Betul Berarti emang bener-bener Deket banget kita Deket banget Dan ini Bapak saya terkenal dulu cowboy Indonesia Makanya disini pake topi cowboy Oke Jadi juga nyokap nih lukisan sama jahat deh Betul nanti ada di ruangan nyokap gue Bro siapa tau nanti bisa sekalian ngobrol sama Kalau kita pelajarin dari video ini sendiri Sebenernya Brandon bisa jadi kolektor kayak sekarang itu Gak terlepas dari peranan kedua orang tuanya Yaitu Ibu dokter Sri Teddy Rusdi Dan Bapak Marskal Muda Teddy Rusdi Kedua orang ini punya jasa yang besar buat Indonesia sendiri Sebagaimana sang ayah adalah seorang jenderal TNI Indonesia Dimana punya andil yang besar dalam kedaulatan negeri kita Dan sang ibu punya andil yang besar dalam pendidikan kita Sebagaimana beliau adalah seorang dosen di Universitas Indonesia Dan aktif di berbagai organisasi kebudayaan kita Beliau mendirikan Yayasan Kertagama Dan menjadi ketua persatuan pedalang Indonesia Selain itu beliau adalah ketua Dewan Senawagi Dan anggota Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia Dan selain itu Ibu Sri juga menulis banyak buku yang punya impak besar buat budaya Indonesia Mereka berdua adalah kolektor yang patut jadi contoh buat kita semua Karena bukan cuma peduli terhadap bidang seni Tapi juga punya relasi yang kuat Sama seniman-seniman pada zamannya Seperti dengan Pak Popo, Pak Jehan, Pak Nyoman, dan lainnya Itu makanya Ibu Sri mendirikan STR Gallery Sebagai wadah untuk mengenalkan kembali Seniman-seniman senior Yang mungkin diantaranya udah banyak dilupain sama orang Contoh nyatanya adalah pameran Kriyono ini Nah karena emang ibu Sri Punya kedekatan terhadap sang seniman Pasti beliau punya pandangan yang unik terhadap karya-karyanya Ayo langsung aja kita dengerin dari beliau Tante, apa sih yang bikin tante tertarik sama Kriyono? Dan boleh gak cerita sedikit tentang hal itu? Karena saya melihat setelah suatu hari Karya dia ini akan bisa diterima oleh generasi ke depan Karena saya melihat ya Ini akan banyak perubahan gitu ya Tentang rumah-rumah Bangunan-bangunan Baik gedung, baik hotel, baik apa itu Akan berubah Ini kan saya berbicara Zaman Orde Baru ya Zaman Orde Baru itu kan Saya lebih kepada melihat Ada potensi seorang Seorang Kriyono Seorang artis seperti Kriyono ini ya Yang menurut saya pada saat itu Ya orang melihatnya dengan Mata sebelah ini lukisan apa sih? Gak jelas Bentuk muka daripada wanita Itu kan sama semua kan? Cewe dan cowok juga sama Nah iya kan gak bisa Gak bisa dibedakan Gitu kan Tapi saya sangat menghargai pada saat itu Ini nih satu hari pasti akan disukai oleh generasi mendatang nih Begitu ada Kriyono ini yang Colournya itu full banget ya Ya itu full banget colournya itu Ya gak cocok kalau lukisan kayak gitu dipasang dengan di rumah-rumah klasik ya Rumah-rumah pejabat zaman dulu Kalau sekarang kan rumahnya sudah pada Millennium semua Minimalis kan Nah lo udah tau dong sekarang Seberapa pentingnya kita punya kolektor di Indonesia Dan lo bisa lihat seberapa kerennya karya-karya dari Pak Kriyono itu sendiri Semoga aja ke depannya Kita punya lebih banyak lagi kolektor hebat disini Dan semoga video ini bisa menginspirasi buat kalian semua By the way Semua yang kalian butuhin udah ada di description di bawah Bareng gue Bilmohdar Ayo terus kita ledakin seni di Indonesia